Seorang pria 25 tahun yang merupakan pasien COVID-19 di Kepupaten Penukal Abab Lemalang Ilir atau Pali, Sumatera Selatan, kabur dari ruang isolasi. Ia diduga kabur melalui pelafor rumah sakit talang ubi yang rusak dan lompat dari lantai 2 pada selasa 16 Juni 2020. Dilansir oleh kompas.com, Direktur Rumah Sakit Talang Ubi Dr. Tri Fitrianti mengatakan kaburnya pasien tersebut. Diketahui ketika perawat rumah sakit hendak mengantarkan makanan untuknya. Ia rumah sakit lantas mengecek kamera pengawas di depan ruang isolasi namun tak melihat momen ketika pasien kabur. Diduga pasien kabur melalui pelafor rumah sakit yang rusak dan melompat dari lantai 2. Ia rumah sakit lantas bekerja sama dengan gugus tugas penanganan COVID-19 Pali untuk menjemput kembali pasien. Namun ketika dijemput, pasien tidak ditemukan di kediamannya. Hingga kini tim gabungan masih mencari keberadaan pasien tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!